Anda ingin tahu siapa penunggu kali Bekasi? Ikuti kisahnya berikut ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar saudara-saudara semuanya? Semoga senantiasa sehat dan penuh berkah Terima kasih sudah mampir di channel kami di LHT TV Youtube Channel Terima kasih atas kunjungannya Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Kali ini Anda akan saya ajak jalan-jalan sore menyusuri Kali Bekasi Nah Kali Bekasi ini mempunyai sejarah yang sangat panjang Saya berada di Jembatan Telu Angsan di Kota Bekasi, Bekasi Timur Jembatan ini diresmikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Nonon Sota Pada tanggal 9 Maret tahun 2000 Berarti Jembatan ini sudah berusia 21 tahun Dan lalu lintasnya cukup rame di sore ini Walaupun masih dalam penerapan PPKM Dan selamat menikmati Kali Bekasi Ada beberapa kegiatan dari masyarakat di sini Terlihat ada beberapa yang mencari ikan Dengan cara menjaring Ada juga yang memancing Ada juga anak-anak yang bermain di pinggir kali Dan airnya sudah agak surut Karena memang ini sudah masuk musim kemarau Baik, saya akan bercerita tentang sebuah legenda Penunggu Kali Bekasi yaitu Siluman Buaya Putih Nah bagaimana ceritanya? Konon pada saat itu ada seorang juragan Juragan itu kalau sekarang bahasanya Konglomerat Atau bahasa anak milenial sekarang Sultan Sang juragan, sang Konglomerat atau sang Sultan ini Memiliki rumah di pinggir Kali Bekasi Memang zaman dulu Rata-rata kalau memiliki rumah Selalu di pinggir Kali Kenapa? Karena transportasi pada saat itu Rata-rata menggunakan Kali Jalan-jalan darat belum sebagus saat ini Nah sang juragan ini mempunyai seorang anak gadis yang sangat cantik jelita Dan satu lagi kelebihannya Dia seorang pendekar silap yang hebat Wah, luar biasa ya Sudah cantik, jelita dan seorang pendekar yang hebat Hanya saja sang juragan agak gelisah Karena sang gadis ini sampai dewasa Belum juga mempunyai suami Karena belum memiliki suami Ataupun belum memiliki calon suami Akhirnya sang juragan membuka sayembara Jadi diumumkan waktu itu Barang siapa yang mampu mengalahkan ilmu silap dari anak gadisku Maka nanti akan dijadikan apa? Suaminya Wah, pengumuman ini lalu menyebar ke seluruh penjuru Bekasi Lalu datanglah berbondong-bondong para pemuda ahli silap dari seluruh Bekasi Wah, yang sakti-sakti semuanya pada datang Ya, mencoba memenangkan sayembara ini Wah, mereka mendaftar ke panitia ya Kalau zaman sekarang ya ada panitianya Mereka mendaftar ke panitianya Lalu diadulah pertempuran silat antara sang putri dengan penantang-penantangnya Pemuda-pemuda dari seluruh pelosok Bekasi Tapi sayangnya tidak satu pun yang mampu mengalahkan ilmu silap sang gadis ini Wah, berarti ilmunya luar biasa ya Tak satu pun yang mampu mengalahkan Lalu tiba-tiba datanglah seorang pemuda berkulit putih, bersih, badannya tinggi besar, cakep ya Yang tidak diketahui asalnya Mencoba mengikuti sayembara ini Lalu setelah mendaftar ke panitia, sang pemuda ini segera menunjukkan keahliannya Gerakannya sangat cepat, sambarannya cepat Ya, seperti kilat Wah, mungkin seperti film-film dari Mandarin kali ya Ya, dan akhirnya sang gadis ini bisa dikalahkan Wah, maka Pak Juragan itu merasa gembira Akhirnya menemukan calon menantu yang ilmunya sebanding dengan ilmu anak gadisnya tadi Wah, lalu sesuai dengan janjinya Akhirnya sang pemuda ini dinikahkan dengan putrinya yang cantik jelita ini Setelah itu diadakan festa yang sangat meriah Atas pernikahan sang gadis yang cantik jelita ini dengan sang pemuda tadi Setahun kemudian Akhirnya dikaruniai seorang bayi laki-laki Nah, setelah anaknya beranjak dewasa Tiba-tiba sang suami memanggil istrinya Wahai istriku, aku akan menceritakan siapa diriku yang sebenarnya Aku ini adalah Raja Siluman Buaya Putih yang berada di Kali Bekasi Waduh, alangkah kagetnya sang istri ya Ternyata suaminya apa? Siluman Buaya Putih Kata sang suami, aku sengaja mencari keturunan dari manusia Sebab di negeriku ada Raja Siluman yang sangat kejam Yang tidak bisa dikalahkan oleh Siluman-Siluman yang lain Konon katanya, hanya dari keturunan manusialah yang mampu mengalahkannya Dan kini aku telah menikah dengan kamu dan aku sudah mempunyai anak laki-laki Aku mohon izin untuk kembali ke alangku lagi dan kembali ke sungai Bekasi Seketika itu, sang suami dan anaknya berubah wujud menjadi apa? Buaya Putih Lalu mereka berdua berjalan menuju dasar Kali Bekasi Alangkah sedihnya sang istri ya Sang istri ini akhirnya setiap pagi turun ke Kali Bekasi Membersihkan apa? Sampah-sampah yang ada di Kali Bekasi Dia berpikir kalau Kali Bekasi airnya bersih, cernih Maka suami dan anaknya akan hidup dengan tenang, aman, dan nyaman Ya, ini tadi cerita legenda tentang Siluman Buaya Putih penunggu Kali Bekasi Jangan lupa selalu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuti tangan Dan jangan lupa juga sering berdoa dan senantiasa berjikir kepada Allah Allah lah yang bisa menjaga kita dari berbagai macam bahaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!